Kami arema, tak peduli segala rintangan Tak ada kata menyerah Terlipat ganda daripada yang kemarin Sebelumnya kita terkena Rp125 juta Sekarang yang terakhir kita terkena Rp150 juta Atas pelanggaran perilaku supporter Yang melakukan pelemparan botol dan penyalaan flare Pada saat pertandingan lawan Tira Persikapo Di Stadion Gajayana Namun buat kami bahwa kita tidak akan putus asa Untuk sering berdiskusi dan bertemu kepada aremania Untuk mencari kesepahaman bersama Bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak boleh terjadi lagi Jadi kita sangat berharap Bahwa beban manajemen akan semakin berat Dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini Maka yang dilakukan adalah upaya untuk membangun pengertian Kepada semua pihak Dan ini tidak hanya sekedar aremania Tapi kepada semua penonton yang mencintai arema Atau memberikan dukungan kepada arema Jadi untuk perilaku penyulutan flare, kembang api Ataupun pelemparan Itu tidak ada toleransi sama sekali Jadi kalau ada yang menyampaikan Apakah diperbolehkan setelah pertandingan Sebelum pertandingan Itu sebenarnya hal-hal yang justru merugikan kita Jadi kalau ada anggapan-anggapan itu Sebenarnya itu tidak benar Bahwa flare, firework, kemudian petasan Terus kemudian perilaku pelemparan Itu semuanya tidak diperbolehkan dan dilarang Jadi tidak ada batasan-batasan waktu tertentu diperbolehkan Tidak ada Jadi semuanya memang jadah Apalagi ini sudah terjadi pengulangan-perulangan Kepada arema Tidak menutup kemungkinan Nanti ini akan berpeluang Jika terjadi pelanggaran lagi Yaitu tidak hanya sekedar sanksi denda Tapi sanksi yang merugikan kita bersama Misalkan pengosongan tribun Atau pertandingan tanpa penonton Dan yang paling parah lagi Sampai pertandingan usiran Jadi itu jangan sampai terjadi Karena kita akan dirigikan Karena itu Ini tim sudah mulai berbenah Manajemen sudah mulai berbenah Kita akan menerima banyak masukan Dan saran Solusi Agar ke depan hal seperti ini Tidak terjadi lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton